Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan kami Semoga teman-teman semuanya dan kita semuanya Selalu diberi kesehatan Dan selalu diberi lancaran dalam usahanya Pada video kali ini kita akan mencoba Membagikan cara mengatasi Error E602-003 Pada mesin IR5000 Langsung saja Kita praktek, kita buka covernya Hati-hati Kalau mesin ini sudah lama Biasanya rawan patah Kemudian yang belakang Ada 4 baut Kita sudah terlepas Bisa kita ambil covernya ini Kemudian disini 1 2 Dan 3 Padahal juga tidak ada Disini juga 1 2 Kita ambil covernya Kita lepas dulu soketnya ini Lalu bisa kita tarik keluar Hard disknya Kita lepas soketnya Dengan cara kita cabut Yang lepas juga sama Kita cabut Baru bisa kita ambil harddisknya Kita siapkan harddisk yang sesuai speknya Atau tipenya Pada mesin ini Dia menggunakan Harddisk IR5000 Versi lama Kita buka Kalau 6 bautnya disini Tangkat covernya Kita ambil harddisknya Kita siapkan harddisk penggantinya ini Masaknya sama Posisinya Dengan sampai terbalik Seperti ini Dan kita kembalikan Pautnya Seperti sedia kalah Kita pasang soketnya Untuk yang kabel lebar ini Dia jurusannya ke mainboard Kemudian Yang satunya ini Untuk pemberi arus Dia dari power supply Setelah tertancap semuanya Kita kembalikan Dan kita baut Semuanya Seperti sedia kalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian video tutorial kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang baru gabung Dan belum subscribe Silahkan subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Dengan video tutorial berikutnya Saya akhiri Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!